Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Proses evakuasi dan juga pencerian korban akibat dari erupsi dan juga guguran awan panas Gunung Semeru terus dilakukan. Bahkan saat ini kami sedang berada di Dusun Kamar Kajang, tempatnya di Kabupaten Lumajang, dan lokasinya juga dekat dengan Jembatan Geladak Perak yang merupakan salah satu lokasi cukup terdampak. Namun menariknya tim salgabungan yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk TNAD juga dikerahkan untuk membantu proses pencerahan ini. Dan kami melihat bahwa di TNAD ini menggunakan sebuah alat canggih bernama Rescue Radar, di mana alat Rescue Radar ini bisa mendeteksi bagaimana mencari korban ataupun manusia yang diduga masih tertimbun dari lumpur akibat dari erupsi Gunung Semeru. Dan nantinya dari alat Rescue Radar ini juga bisa mendeteksi dengan radius 15 meter dan juga kedalaman sampai dengan 30 meter. Bagaimana proses dan juga cara kerja dari alat Rescue Radar ini kami sudah bergabung dengan Leda Hanif yang merupakan anggota dari Yon Sipur 10 yang bertugas di lokasi ini. Pak Hanif, kita boleh berbicara sebentar. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa bagaimana cara kerja dari alat ini dan juga melihat di layar ini seperti apa, cara mendeteksi dari jenazah-jenazah ataupun dugaan manusia tersebut. Saya beri tunjukan bisa Pak? Baik, untuk pertama kita buka toolkitnya dulu. Setelah ini terbongkar, ini ada dua komponen utama. Yang pertama itu merupakan layar monitor ini sendiri. Ini bisa disebut tablet juga berbasis operasi Windows, Windows 7. Kemudian ini ada rangkaian baterai dengan Wi-Fi-nya. Karena ini terkoneksi dengan internet, jadi untuk segala macam data itu akan ter-input ke sini. Ketika radar ini mulai bekerja, nanti di sini akan tampil. Kita sesuaikan dengan durasi waktu yang kita inginkan. Ada 15 detik ataupun sampai 3 menit. Biasanya kita menggunakan yang 30 detik karena biasanya kita membutuhkan yang cepat dan akurasi dengan akurat. Kemudian setelah itu... Radiusnya seperti apa? Ini bisa sejauh apa dan sedalam apa mendeteksi? Untuk radius maksimal dari alat ini 15 meter. Kemudian kedalaman yang bisa dicapai itu sejauh 30 meter. Pak, ini kan sudah digunakan selama beberapa hari sejak pencarian dilakukan para korban, Pak. Sudah berapa korban yang berhasil ditemukan atau terdeteksi dengan adanya alat ini? Sejauh ini dengan menggunakan alat rescue radar kita sudah menemukan 3 jenazah. Terutama yang berada di tambang pasir di desa Sumberwulu. Tentunya ini akan membantu proses pencariannya. Terima kasih, Mas Hanif. Pak Hanif sudah bergabung bersama kami di Metro TV dan kita harapkan dengan adanya sejumlah alat canggih yang digunakan. Ini juga membantu optimalisasi dari pencarian korban. Bukan hanya menggunakan alat berat saja, namun juga akan menggunakan alat canggih. Ditambah lagi akan ada sitir gitas dari sejumlah tim sargabungan mulai dari Basarnas, TNI hingga Polri dan juga masyarakat agar membantu proses pencarian dari korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Febrian Ahmad, Fikri Alfadin, Metro TV. Terima kasih. Terima kasih.